Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa ketemu lagi pada kesempatan kali ini kita lanjut lagi untuk video tutorialnya dan kali ini kita akan memodifikasi radio dari produk Ya isu FT 180A ya karena radio ini radio channel di sini ada dua buah yang mau saya kerjakan yang satunya lengkap itu semua lengkap ya masih standar original dan yang satu laginya blog final tidak ada lagi nih dan nantinya akan kita modifikasi dengan menggunakan final direct atau IRM oke baik ini saya udah pesan DTS SI5351 DTS ini saya pesan dari Om Adiba produknya Om Adiba yang terbaru ya full set dengan panel depan untuk mengganti panel yang horinya Oke untuk langkah-langkah modifikasinya kita saksikan aja video berikut ini langsung aja kita eksekusi radionya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik setelah selesai kita memasang panel yang baru ya panel yang baru yang terubat dari juga klirik juga warnanya dengan warna yang cerah berikut kita akan memasang bandpass filter nah kali ini saya akan membuat tiga band saja ya pada bandpassnya 80 meter 40 meter dan 26 meter dan juga kita harus pastikan semua jumper pada soket band band atau TXRX bandpass filter sudah benar betul-betul terpasang semua channel 123 sampai 6 jadi kali ini saya pasangkan cuma 3 band nah untuk keterangan soket TXRX dan juga keterangan nah lilitan jumlah lilitan jumlah lilitan dan jumlah lilitan kapasitor pada bandpass filter teman-teman bisa lihat di blog radio untuk tekora air kanobro juga untuk skema detail dan juga untuk skema detail dan jumlah gulungan pada bandpass filternya seperti ini ya seperti ini ya ada tabel ya seperti ini frekuensi yang saya gunakan ini ya untuk band 80 lalu ini untuk band 40 meter dan ini untuk band 26 selamat menikmati selamat menikmati oke setelah selesai semuanya kita akan uji dulu kali ini saya pengujiannya mau menggunakan osiloskop untuk melihat resonan lilitan pada bandpass filter itu apa betul sudah benar-benar pas pada band yang diinginkan selamat menikmati misalkan saya akan mengujinya dengan menggunakan osiloskop melihat pada amplitude tertinggi sambil mentuning yang verit yang ada pada mf ya 10 mf oke setelah resonan l dan c kita lanjut ke pengujian kita lanjut ke pengujian namun disini saya ada kendala ya karena saya tidak mengetahui ada yang short pada bagian block final itu beberapa kapasitor elko tantalumnya ada yang jebol ya ada yang short jadi begitu saya transmit itu terjadi kebakaran pada PCB dan juga relay relay TX-RX yang ada pada PCB regulator ya PCB regulator itu PCB yang berdiri menyamping ya setelah saya adakan pengecekan dan penukaran komponen elko yang short nah kita uji lagi Alhamdulillah sudah bisa normal ya RX maupun TX karena tadinya tegangan 12V pada TX itu mengalami short dan juga tegangan 12V pada RX itu tidak berfungsi gitu nah setelah kita ganti relay dengan elko Alhamdulillah sudah berfungsi kembali dengan normal oke kita lanjut setelah selesai semuanya kita pasangin bandpass guna normal kembali tentunya kita harus kalibrasi untuk DDS supaya membacaan frekuensi akurat juga penerimaan IAF-nya IFC pada DDS yang digunakan pada MT180 Alpha tentunya kita harus setting dulu dan mengacu pada user manual yang sudah di print kan langsung ya sewaktu kita membeli produk DDS dari Om Adiba pastikan semua sudah tersetting dengan benar ya pada menu DDS dan dan menyimpan frekuensi IAF oke oke kita lanjut merapikan merapikan kabel-kabel yang ada dan memasang transistor suite untuk suite band saya menggunakan transistor NPN dan juga PNP sebagai suite untuk bandpass juga untuk relay lowpass saya menggunakan transistor semua ini jadi tidak menggunakan relay hanya menggunakan tiga buah transistor pada suite RTE bandpass dan satu buah transistor itu untuk relay lowpass jadi tiga buah transistor ya NPN2 PNP-nya satu nah skematiknya seperti ini ya awalnya saya coba seperti ini tapi ada kendala sering tidak keluar tegangan ya menggunakan dua transistor dan akhirnya saya putuskan untuk merombak rangkaian transistornya seperti ini terima kasih terima kasih setelah selesai semuanya kita rakit dan dirapikan dan juga saya sudah mencoba komunikasi terima kasih bersama rekan di frekuensi memastikan audionya sudah linear pada lower sideband dan juga setting pada upper sideband sudah mantap sudah bisa dibungkus dan inilah wajah dari pada radio ISU FD180 Alfa pada penghujung tahun 2022 dan sepertinya rekan-rekan homebrew di Indonesia terus berinovasi kita nggak tahu ya untuk tahun 2023 seperti apa lagi yang akan diciptakan tentunya lebih bagus lagi tentunya ke depannya baik sekian saja tutorial kita kali ini modifikasi radio ISU FD180 Alfa 3 band pada band 80 meter band 40 meter band dan 26 meter band ya mudah-mudahan lain waktu lain kesempatan kita akan membuat video lagi dimana FD180 FD180 akan saya padukan dengan final IREC menggunakan IRF250 atau IRF150 pushbull termasuk juga drivernya nanti akan saya tampilkan juga pada video oke terima kasih semuanya yang sudah subscribe channel ini terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih